Pemirsa akses jalan lintas provinsi di wilayah kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan terendam banjir. Banjir terjadi akibat luapan dua sungai dan menyebabkan perjalanan pengendara mobil dan motor dari dalam dan luar kabupaten ini menjadi terhambat. Terdapat dua titik rendaman banjir yang mengakibatkan aktivitas berkendara dari kota Lubuk Linggau ke Palembang melalui wilayah Musi, Banyu Asin atau sebaliknya menjadi terhambat akibat antrean panjang. Pengendara motor yang nekat melintasi harus merelakan kendaraannya mogok. Sementara itu pemotor yang tidak mau mengambil resiko memakai jasa perahu untuk menaiki motor mereka agar aman. Kapolres Musi Rawas, AKBP Danu Agus Purnomo yang telah memantau kondisi ruas jalan lintas provinsi tersebut menghimbau kepada masyarakat yang hendak ke Palembang maupun ke arah Bengkulu melalui jalur Musi, Banyu Asin agar dapat mengalihkan jalur perjalanan melalui wilayah Kabupaten Empat Lawang maupun Lahat. Tadi kami sudah mengecek lokasi yang cukup parah terdampak oleh banjir yaitu di wilayah Kecamatan Muara Kelingi yang merupakan pertemuan antara Sungai Musi dengan Sungai Kelingi. Kami menghimbau kepada masyarakat karena jalur Muara Kelingi ini merupakan juga jalur lintas. Tadi tinggi air bahkan sudah mencapai kurang lebih sekitar 70-80 cm, hampir 1 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat apalagi yang mungkin menggunakan kendaraan roda 2 atau mungkin kendaraan roda 4 yang cukup rendah.